Ya ayo Bang Mun, ya gimana nih terakhir syutingnya hari ini ya? Kita... Alhamdulillah masih disini, belum pulang dari kemarin Masih berjuang, karena kan lebaran kan baru libur sehari Jadi kita nyari stok buat sehari Jadi tetap semangat sih semuanya Berarti libur cuma sehari doang? Sehari doang Pasal lebaran pertama doang? Iya, abis itu kita balik lagi Oh, oke oke Nah, besok mau kemana nih? Lebaran besok gimana? Mau istirahat aja, apalagi kita gak boleh kemana-mana kan PSBB, jadi ya butuh istirahat Karena selama ini kan belum ada tidur full normal Jadi mau balik tidur Bener-bener istirahat di rumah Bareng ya mba-mba di rumah Apalagi gak jauh dari otak lu Tapi maksudnya merasa terbayar gak sih satu hari libur dengan Sama keluarga full gitu seharian? Iya, sangat berarti banget ya Karena selama ini aku gak dapet libur sama sekali Terus udah gitu dapet libur sehari Apalagi hari raya Walaupun jauh dari orang tua Tapi aku bisa kayak nikmatin di rumah gitu Masakan Orang tua dimana? Di Bandung Nah, ini lebaran pertama kah? Gak sama orang tua? Ini udah tahun kedua Karena kan yang tahun lalu juga kita gak boleh mudik kan Oke Nah, itu lebarannya gimana? Lewat virtual kan? Iya, paling video call mama Terus tanya masak apa Kayak gitu loh Kalo kemarin sih Karena gak ada stripping Jadi emang di rumah aja kan? Kalo sekarang Ya emang kerja Cuma dapet libur sehari Jadi banyak kesibukan juga Sedih gak sih maksudnya lebarannya? Udah lebaran nih gak sama keluarga? Sedih banget Biasanya kan ngumpul Ada cousin semuanya ya Tante-tante Sekarang jauh dari keluarga Apalagi orang tua ya kan? Biasa nyobain masakan mama Kayak gitu Sekarang gak ada Sedih sih Nah berarti untuk lebaran besok Sendiri kah? Atau sama Paling ada kakak doang sih Kakak sama orang-orang yang kerja di rumah Jadi bareng-bareng mereka Paling ada temen deket dateng gitu aja sih Aku juga gak terlalu mau ngundang banyak orang Takut kan Apalagi aku juga butuh istirahat Kita cuma dapet libur sehari Biasanya apa sih lingkanganin ketika lebaran? Masakan mama sih Besok opor ayam Pendang ya kan Sama ketupat Masakan tradisional Memang khas kan di hari lebaran Pasti mereka masak itu Devina Karena kamu gak ada kerja nih Ada tripping Gimana? Untuk penakan THR ada gak? Ada sih Alhamdulillah Kita berbagi sama orang terdekat sih Tapi kan jauh gak usah ngumpul Apakah nanti di luar gimana? Seti apa gitu Kalau orang tua sih udah pasti transfer ya Cuma kalau orang-orang kayak terdekat Masih hampers atau gak Ya seperti kayak gitu Sekarang kan teknologi udah canggih Tapi Devina Mungkin tahun-tahun ini yang Cool ya Medsinetron Gimana sih rasanya Daripada sebelumnya? Karena emang suasananya udah beda Jadi lelahnya tuh kayak udah terbayar aja Karena emang udah kayak keluarga disini Jadi aku udah gak ngerasa lelah Karena ya udah terbayar Dengan kerja keras kita Yang penting kan Kita ambil positifnya Kayak gitu Ketagian gak sih main sinetron? Iya dong Apalagi maksudnya kayak Berharap nih Mudah-mudahan panjang Ya kan? Tapi bakal pengen ke movie kayak sih? Berlanjut ke movie Pernah sempet coba movie Terus Ya masih harus banyak belajar lagi kan Karena dari sinetron pindah ke movie Itu kan beda banget actingnya Jadi pengen Pengen coba semuanya sih Mengawali awal karirnya apa sih dulu? Aku sih dulu kayak biasa Kayak fashion show Atau gak foto-foto Terus lama-lama Host Kayak gitu kan Terus Coba ke dunia acting Yang belum sih nyanyi doang Enggak bisa Suara aku jelek banget Davines Full di lokasi syuting Biasanya sempet ngerasa bosen gak sih? Karena lokasi kita disini Base camnya udah dirubah Kayak kamar sendiri Ada TV Apalagi kita mau pasang wifi Jadi udah ngobrol Makan bareng Jadi gak pernah bosen sih Malah kalo pulang cepet Ke rumah tuh bingung kan Biasanya sama temen-temen Rame-rame Kalo di rumah gak tau mau ngapain Lebih seneng di lokasi Tapi merasa Maksudnya masa mudanya Merasa apa? Merasa ilang gak sih? Maksudnya Sibuk full nih, stripping nih Enggak lah Karena kan aku juga bukan yang muda banget lagi Jadi sekarang udah Mikirnya udah lebih dewasa ya Apalagi disini udah Suasananya juga Aku bukan yang bosen gak ada temen Jadi banyak temen-temen yang seumuran aku juga Jadi seru aja disini Evina Awal acting Apa sih belajarnya? Masukannya banget ini Aku gak pernah belajar Tapi otodidakti gitu Cuman banyak dari pengalaman kan Pernah FTV apa Jadi belajar dari situ aja Yang tadi gak tau Sharing sama sutradara Kayak gitu Tapi udah jadi Ini ya Kebiasaan Jadi tetep Di lokasi syutingnya Daripada di rumah ya Iya aku lebih suka Karena banyak temen kan Udah setiap hari Kita hampir 24 jam Sama mereka Jadi kalo pulang cepet Kayak ngerasa ada yang hilang gitu loh Karena ngerasa udah rame kan Tadi rame pas pulang ke rumah sepi gitu Tapi sejak tinggal di Jakarta ini gak punya temen atau gimana? Ada, ada temen kuliah Karena kan aku di Jakarta dari sekolah Terus udah gitu Banyak temen Cuman kan temen sekarang kalo udah lulus kuliah kan Dia udah ada kerja jauh-jauh semua Jadi jarang ketemu Kalo biasa ketemu temen Temen-temen kuliah temen lama Itu ngapain sih biasanya? Biasanya makan sih Karena kan hobinya makan Kita nyari tempat makan Suka banget aku kuliner Tapi ngajak siapa kamu sendiri Atau temen-temen? Kadang kadang kan sama temen-temen Aku paling tua Kadang eh yuk kesini yuk Liburan sambil cari makan Kita ngaku kadang dari mereka gitu Bedanya berapa tahun sama temen-temen? Bedanya hampir 7 atau 5 tahun nih Lumayan lama Karena kan aku masuk kuliahnya Sempet berhenti Terus masuk lagi Jadi aku masuk telat Jadi temennya masih muda-muda sih Devina katanya kan usianya udah gak muda lagi nih Udah 26 tahun Udah di usia yang layak gitu Untuk menjadi seorang istri Udah kepikiran belum sih? Kepikiran ada Cuman kan kita gak bisa maksain ya Kan harus nikah Karena ya kita gak tau jodoh nanti Ya pas serahin aja lah sama yang di atas Nanti kedepannya gimana Tapi udah ada tuntutan belum sih dari orang tua? Orang tua sih ada ngomong Cuman aku gak terlalu nanggepin serius Yang penting kan Kayak ya udah aku masih suka kerja Belum terlalu nanggepin yang harus dipikirin Udah nanyain gitu jodohnya Kapan? Ya menurut aku umur 26-27 tuh masih belum tua-tua banget Gak harus cepet married ya 30-an lah Tapi kelas yang sekarang udah dikenalin belum sih? Udah 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 deket banget Udah udah pacari tapi udah ada omongan serius Gak tau Itu gak tau Udah ada target maksudnya dari omongan gitu Udah ada target kapan gitu? Target sih gak ya Kita gak pernah targetin Cuman setiap aku punya komitmen sama siapapun Pasangan aku kita pasti serius Tapi kalo emang Oke Hmm 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 Hmm